Jadi pesan saya sangat luar biasa karena banyak sekali ribuan warga bahkan jutaan bergondong-gondong, berjubel-jubel, iya pada gendong-gendong ada di sini. Selamat pagi teman-teman, kita bersama Avatar Gubluk, lagi ikut menyengkuyung dan mensukseskan acaranya Pak Desua Petualang dalam event edukasi satwa dan kacamantanya dipakai. Oh kacamantanya lupai Mbak? Oh gini ya Mbak? Bentar. Gimana Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Inalaitin, mohon maaf lahir badin untuk semua teman-teman dimanapun kalian berada. Pokoknya sehat selalu. Amin, amin. Mbak Manta juga sehat. Alhamdulillah sehat. Ini gimana Mbak menurut Panjeningan event kali ini yang di tengah pelosok, tengah belantara tapi kok meriah ini? Ada kesan-kesan apa itu? Ya yang jelas. Yang namanya edukasi itu memang sangat dikebutuhkan untuk masyarakat-masyarakat. Apapun, sekecil apapun, apalagi tentang reptil, memang kita harus rajin mengedukasikan antara yang berbisa dan tidak berbisa. Jadi, pesan saya sangat luar biasa karena banyak sekali ribuan warga, bahkan jutaan bergondong-gondong. Berbondong-bondong, berjubel-jubel, dia pada gendong-gendong, ada di sini. Sepangah, enak, manyus tapi panah. Rasanya enggak usah diragukan lagi, teman-teman, atau manyus. Leluh kok. Oh, rada panas ya, rasanya ke badan ya, om ya? Ada kan ada merica-nya? Iya, ada merica di dalamnya. Pagi, nanti pagi gini. Masa? Iya. Satu desa kelimpungan, aku malam. Iya. Gara-gara om ya, du. Gara-gara om ya, du. Ini umat kita perlu nanti. Mungkin terlalu ada foto dengan saya, ataupun dengan Mas Panji, ataupun dengan ular cantik. Wih, sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat Mbah Wanto Goek. Mbah Wanto Goek itu anggota dari Sprinting. Jadi, dia dari Putawan Angun, dan dia salah satu YouTuber Indonesia juga. Jadi, demikian, nanti bisa kalau mau foto dengan Mas Panji, dengan cahaya, atau dengan ular cantik. Bisa menghubungin panitia bagaimana aturan lainnya, yaitu panitia yang berkenan. Oke, monggo silahkan. Penanganan yang bagus, ya lewat, lulus tadi. Lulus dari hidup. Cuman kalau orang kampung, seringkali dengan penanganan tradisional, itu simple banget. Yaitu, tidak dibawa masuk rumah, sampai 24 hari semalam. Nah, setelah saya telah ah, dan tidak bongkar teorinya, ternyata masa kritisnya itu sampai 24 jam. Dan bisa yang ada, itu adalah neurotoksin murni, yang menyerang sarap pesadaran. Terus, ini ular-ular kayak gini, apakah memang ada di sini, mbak, pengalaman sebagai pakar ular? Sebenarnya, ular-ular seperti ini memang ada, ada di daerah seperti ini, memang ada dan layak. Dan ini adalah sangat tepat untuk diedukasikan ke warga setempat di sini. Karena di sini saling terjadi kontak-kontak dengan warga. Jadi, ya memang masih lalu, lagi penjualan, semua, sangat tepat untuk diedukasikan tentang reptil ke sini. Oh, oke. Termasuk Pak Banto juga. Wah, mengkuar-kuar kan itu apa, mbak? Menjeplak-jeplakan. Menjeplak-jeplakan. Menyocok-nyocokkan. Men sosialisasikan. Men sosialisasikan bahwa di kawasan Wadah Selintang ini ada KC, ada Rodos Tom ada ya? Rodos ada. Kemudian yang ular-ular pohon nih, terus Rodos, terus yang satu lagi. Paper-paper ada gak? Paper-paper ada. Ada yang mengatakan Bangka Laut. Oh, Bangka Laut. Itu memang warnanya hijau dan ekornya sedikit merah. Oh, dan memang masyarakat di sini bukan kita menganggap kekurangan informasi, tapi memang banyak yang belum tahu juga ya. Kayak kasusnya YouTuber juga di sini, Mas Revan juga meninggal dunia karena gigitan KC. Oke, jadi kita tim dari Pak Suwa dan teman-teman ini mengadakan tempat di lokasi terjadinya malapak kecelakaan musibah itu. Terima kasih, Mbak. Mungkin sekali lagi pesan buat teman-teman dan penonton tentang kalau ketemu dengan ular, dengan apa, manggil sikat seperti apa, dan mungkin ada pesan-pesan yang lain. Moga, Mbak. Ya, mudah-mudahan setelah kalian bisa melihat edukasi di sini, kalian bisa mengambil hikmahnya. Jadi tidak sembarangan, kalian untuk bermain dengan repil. Karena itu repil banyak kelasnya yang bergisa, bisa menengah, terus bisa buk, bisa makan, bisa makan, bisa makan. Ya, itu banyak kategorinya di situ. Jadi tetap lebih baik kalian mengidah saja sebelum kalian terjadi kontak langsung dengan dia. Karena yang namanya tanpa diprovokasi, provokasi, dia juga tidak akan kelaman. Oh, gitu ya. Oke, terima kasih, Mbak. Sayangku, makin gantung. Apa, loh. Minum dulu, Mbak. Ini. Wah, mantar aku ajar. Oh, loh. Gampang. Transfer. Kaya jaman... Tidak ada apa? Tidak ada apa? Tidak ada apa? Tidak ada apa? Rasa ngudit, ya? Rasa ngudit, ya? Jol api. Tidak ada apa? Wah, lelah, kenal api muda. Ya, saya juga lelah. Saya juga lelah. Saya juga lelah. Saya juga lelah. Ya, mbak. Makasih, begitu teman-teman informasi dari Mbak Goeng. Dan ini juga di sini ada Mas Banji Petualang, ada Omeru, ada Nyong. Putu semangat dan salam lestari. Oke, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada masyarakat Soma Gedik, Wadah Selintang. Kami, dari Perintas Edukasi Satwa, telah hadir di Dalai Desa Soma Gedik, Wadah Selintang, bersama Panji Petualang, Heru Kundul, ataupun Jekasi Kundul, dan berkerjasama dengan suara petualang. Silahkan bagi Anda yang mau masuk.